Disampaikan Juru Bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersegia di Jawa Barat Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari, 2 hari yang lalu Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia digusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi PEMS ini menjadi bagian Dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dijawabkan oleh PD Perjuangan Bentuk penjagaan seperti apa gitu, boleh diurahkan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijaga WDKI Dan ini juga terjadi di Jawa Barat, teman-teman bisa menaksirkan sendiri ya bentuknya seperti apa Tapi itu fakta yang kita alami bersama Satu fakta buat Pak Mulyono dan Ender Gang apa Pak? Ya Pak Mulyono gak usah cawe-cawe lagi lah di Pilkada Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati koraninya Juga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi dan untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!